ini sebenernya videonya gue voice over karena videonya gue udah bikin lama tapi gak ada suaranya gak pake suara sih lebih tepatnya emang gak niat emang niat di voice over cuman kelamaan gue nge voice overnya jadi jadi gue lupa nih videonya isinya apa aja tapi intinya ya disini gue bikin twitter bot jadi bot yang bisa nge-tweet sendiri tapi gue pakein AI karena sebelumnya kan Twitter botnya cuman cuman bot-bot gak jelas aja tuh cuman dia nge-posting quiz-quiz simple ya sekarang gue coba gabungin sama AI dari Gemini jadi nanti si Gemini yang nge-tweet oke tadi gue udah contohnya tadi mungkin kalian udah lihat contohnya kayak gitu di sini gua matiin dulu Twitter bot yang udah jalan dan kita mulai dari awal disini Yap input OS Twipy sini ya Twitter Twitter FPA nya pake Twipy kemudian .environment ya kalian tahu fungsinya buat apa kalau nggak tahu tulis aja di komen nanti gue jelasin di sini kita masukin key key nya kalau kalau kalian mau dapet key key nya ini kalian bisa buka Twitter.developer.com atau developer.twitter.com itulah pokoknya nanti kalian bisa request blablabla isi form dan segala macem nanti kalian dapet token-tokennya API kode-kodenya disini kita bikin Twipy client nah ini masukin token-tokennya sebagai si klien kemudian kita nge-tweet tweetnya disini gua bikin pakai variabel untuk ngetes aja kalian create tweet nah itu dokumentasinya dari Twipy kalau kalian mau lebih detailnya ada apa aja buat create tweet upload gambar dan lain-lain sebagainya ini gua pakai try accept update supaya kalau ada error muncul errornya apa teks sama dengan tweet jadi create tweet eh variabel tweet yang dia bakal nge-tweet this is tweet this this new tweet made with eh refresh made made using API hari gua nggak baca dengan baik jadi kita udah berhasil nih disini jadi gua bisa nge-tweet eh pake API nggak nggak nge-tweet secara langsung jadi nge-tweet dari si kode Python nih nah gak mungkin dong gua nge-ganti nih variabel tweetnya tiap hari capek banget anjir nge-ganti variabel tweetnya tiap hari supaya dia update nyesuaiin disinilah gua pasang si AI untuk nge-tweet jadi biarkan AI yang nge-tweet nge-tweet gua pake gemini google.generative.ai askgetai kemudian .n via blablabla kalau disini API key kalian juga bisa dapet API key nya dari gemini itu di eh aduh gua lupa pokoknya adalah itu eh Google AI API kalian bisa tulis di Google banyak banget kemudian prom promnya apa yang mau kalian minta dari si gemini sini gua tulis did something about tech under 250 karakter kemudian model gua tulis modelnya gemini pro dan respon model generate content prom berdasarkan prom gua coba dan responnya keluar nih berhasil nih gua dapet respon tapi eh bukan respon yang gua mau yang gua mau itu adalah eh nah itu tuh teks loh nanti harusnya gua tandain tuh nah itu si teks ini nah ini respon yang gua mau yang gua mau ambil sebagai tweet jadi respon.teks nah respon.teks ini untuk ngehasilin respon responnya dari si gemini nggak pakai ML ML yang lainnya blablabla itu data-data yang lainnya nggak kita butuhin kita kita butuhnya teksnya doang yang nanti teksnya ini bakal kita tweet kita kirimkan ke variabel tweet yang tadi itu untuk di tweet sama si tweet pi nah ini udah dapet nih kemudian gua masukin ke dalam fungsi ini tentu aja karena kocak banget ya kan if name if dandername equal to dandermint itu penting banget kepake kepake dimana-mana videonya udah ada kalian bisa lihat penjelasannya sini gua import AI karena namanya AI.py kan tweet AI produce tweet kita print dulu kita cek dulu bisa nggak manggil sih tweet dari si main ngecek dulu cobain eh boom harusnya dapet dong dapet lah udah deh tinggal kita ganti nanti si tweet yang pake e kita ganti pake tweet yang pake i nanti track sebetnya gua bakal buka lagi nge-tweet nanti nge-tweet nanti berdasarkan respon dari si gemini itu ada yang nggak dibutuhin jadi kita udah buang aja di abaikan aja putih nge-putih nggak apa-apa nggak masalah kok bukan error ini gua cobain kita coba langsung dari main yang mana otomatis dia bakal nge-tweet eh apa yang komunikasi ke kita tweet sukses eh terakhir kan masih itu ya ngetes tuang terus nah dia udah berhasil nge-tweet tuh 9 second tweet tag is like a rocket blablabla jadi kita udah berhasil nih nge-tweet respon dari gemini cuman kan kalo kayak gitu-gitu doang nge-bosenin ya nah disini gua coba buat racikan gua sendiri gitu prom supaya promnya bervariasi gitu bervariatif lah nggak nggak itu-itu aja gitu nggak cuman sekedar tweet about tag ini gua bikin ya isinya kalian bisa coba berkreasi sendiri jangan pure niru eh punya gua di sini di dalamnya tuh gua naruh file jason jadi isinya tuh ada eh tema-tema apa atau kategori kemudian ada topik kalau nggak salah ada data keyword kategori keyword Nah itu tuh berdasarkan ke topiknya kemudian dia ada promnya yang promnya itu macem-macem beda-beda di tweet something about topic with the theme temanya nama temanya kemudian including the keyword jadi ada keywordnya dimasukin keyword eh everything should be under 250 karakter tentu aja wildcard ini perlu nggak perlu cuman eh ya kalau ada bisa tambahin kalau nggak ada yang enggak apa-apa disini gue pakai random jadi direndam itu diajak tuh kategorinya diajak keywordnya diajak topiknya diajak semuanya kita cobain dulu ada error wildcard lupa pakai es itu harusnya wildcard kalau banyak sekumpulan tuh harus pakai es wildcard sih nah ini harus udah udah aman sih ini tapi udah bisa ya udah bisa tadi channel samtid you know that the first computer mouse was made of wood ya iya nah ini udah 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 bervariasi gitu enggak udah cuma sekedar tweet something about tag dan Yap kita coba jalanin tadi Oh belum ya baru ngetesnya baru nge-clear oke sini jalanin lagi gue jalanin lagi lagi dari main jadi mainnya enggak enggak perlu diubah ya karena main kan udah tinggal nerima aja respon dari si ai.py tadi nah ini eh nah ini agak-agak galak nih jadi gua hapus predict the future teknologi join us for an exclusive webinar ini ini agak-agak nyenggol jadi gue takut jadi gua hapus ya gue ngetweet ulang gua jalanin ulang botnya karena ya ya predict the future ya kayak gitu biasanya eh Ayo join di webinar blablabla jadi programmer jadi webinar webinar gitu ya kayak gitu lah eh di sini gua coba ini kan udah jadi ya tadi buatnya udah selesai sini kita masukin ke github supaya nanti dia bisa jalan pakai github action atau github workflow jadi dia bakal jalan di servernya github gua jalanin dia bakal jalan secara otomatis ini gua udah masukin ke github kemudian kita bikin workflow nya namanya main.yml jadi workflow utamanya itu disini namanya bebas terserah kalian kemudian on itu on itu kapan script ini bakal jalanin nih jadi kita bikin script ini jobs jadi jobsnya ini ngetweet dia berjalan di ubuntu kemudian action nih exhibition kalau detailnya kalian kalian bisa lihat aja di dokumentasi github action atau github workflow ada banyak buat kita kurang lebih kalian pasti bisa lah baca ini tipis-tipiskan with dengan Python versi tiga name ini mana nama doang install dependensi pip ini gua bikin requirement.txt jadi apa yang perlu diinstal biar diinstalin dulu di server si githubnya itu ada tuipai.inv sama generasi ini tipis-tipo tuh dia generatif AI ada S nya harusnya S nya dibuang tuh bodoh emang pip install requirement dan kita jalani python main.py kemudian sini gua jalanin pakai crown per 5 menit ya kan itu per 5 menit kalau kalian eh nggak ngerti crown kalian coba aja buka crown guru itu ada gampang banget penjelasannya dan disini gua nggak tahu kenapa nggak jalan ternyata ada tipu tuh gitu github action bukan action sorry action nah gitu bro jangan tipe-tipe mulu bro tuh action ini set sebenarnya masih bakal salah lagi nih karena disini gue tambahin push branches main jadi setiap kali gua nge-push ke main ini si workflow atau si actionnya bakal jalan jadi eh github workflow nya bakal dijalanin setiap kali gua nge-push ke branch main atau ketika lima menit sekali berdasarkan crown kayak gitu ya simpel tuh gampang banget dibaca ini kita lihat udah ke push ke main kemudian kita buka al-workflow dan dia jalan change workflow tadi kan berdasarkan komennya komen pushnya nah ini dia error karena requirement ya salah tadi ada modul yang tipe pasti banget itu disini kita buka nih kalian cara ngeliat error disitu ya tuh disitu ada tuh ke requirement.xt lain dua error generatif AI seharusnya generatif AI enggak pakai S generatif es itu tuh error disitu tuh kalian bisa copy aja eh disini nih kayak guni copy anti-tipo paste kita save ntar lihat lagi pas gua nge-push dia bakal otomatis sejarah jalan lagi dan berdasarkan kode komit-tipo kode komit message komit-message fix yuk bukan fix YouTube kocak fix typo gua nge-push YouTube itu tadi git push nah ada gua git push kemudian dia bakal muncul di sini nih fix typo berdasarkan komen-komen komit message komit mesejnya itu dia udah jalan buatnya ya udah ini udah jalan tinggal tungguin ya kronnya jalan nah kronnya jalan tuh cuman begini gua nggak tahu kenapa si kronnya ini enggak bener-bener pasti 45 menit kadang lebih kadang kurang cuman ya entah kenapa kayak ini nih nih setelah 10 menit baru dia muncul lagi tuh kalian bisa lihat di bawahnya 10 menit go baru jalan lagi nah nanti juga bakal lebih lama ada 24 menit dan seterusnya kalian sesuaiin aja lah pokoknya gue nggak tahu kenapa dia nggak bisa nge-fix dan kalau kalian bikin kronnya berdasarkan jam misalnya kalian mau bikin jam 10 nah itu make sure jam 10 itu adalah waktu kalian enggak dia tuh jam sepuluhnya waktu server segitab bukan waktu lokal kalian ya jadi kalau kalian nge-set kronnya jam 10 ya jam 10 server nggak tahu jam lokal kalian berapa gitu pokoknya jam 10 server jadi kalian harus hitung sendiri sesuaiin supaya eh jam 10 nya sesuai dengan jam 10 kalian mungkin jam 3 server atau jam berapa gitu ini udah jalan tiba-tiba udah dia ngelike postingannya dan yep ya udah kalian bisa tiru kalian bisa kembangin cuman ubahlah dikit-dikit tipis-tipis mungkin itu aja kalau ada pertanyaan mungkin silahkan tulis di komen Sekian dan terima kasih bye bye hai 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 ke-5 Terima kasih.